Shalom Ada suka cita? Bapak Ibu Jemaah Tuhan Kita bersama akan belajar akan firman Tuhan Dan satu tema yang akan kita renungkan bersama Ialah surya kebenaran akan terbit Surya kebenaran akan terbit Ya kalian bahasa teraya di kuah Bapak Ibu kekasih Tuhan Satu pertanyaan bagi kita semua Ketika mendengar seseorang akan datang Kira-kira apa respon kita? Kira-kira apa yang kita lakukan? Mari jawab dalam hati Kira-kira apa yang kita lakukan ketika Kita mengetahui ada seseorang akan datang bertamu di rumah kita Dari pertanyaan ini saya pikir Ada dua hal yang mungkin akan terjadi Ada orang-orang yang begitu mendengar bahwa ada seseorang akan datang Ia langsung bersiap-siap Menyiapkan segala sesuatunya Membersihkan rumahnya Bahkan memasak Karena dia bersuka cita akan menyambut Tamu itu Tetapi tidak menutup kemungkinan Ada orang yang ketika mendengar bahwa ada seseorang akan datang Ia hanya cuek saja Dan bukannya sibuk mempersiapkan dirinya Mempersiapkan rumahnya Ia malah sibuk Dengan keingin tahuannya siapa yang akan datang Dan mengapa dia mau datang ke rumahku Dari pertanyaan ini Kira-kira mana yang terjadi pada diri kita Dan saat ini kita mau belajar sesungguhnya bagaimana perasaan kita Ketika tamu yang besar itu akan datang Apakah kita menyambutnya dengan penuh sukacita Ataukah kita hanya bersikap cuek Dan akhirnya kita hanya tinggal meranam Meratapi sikap cuek yang telah kita berikan Jemaat Tuhan yang kekasih Kita tahu bahwa sepanjang sejarah Hubungan manusia dengan Tuhan Dalam penghayatan iman orang percaya Selalu ada dua dasar Kemungkinan seseorang Menjalankan ibadahnya hanya berpusat Dengan Allah Itu yang biasa dikatakan teosentris Atau berpusat pada manusia Dan kira-kira manakah sebenarnya pusat ibadah Orang-orang percaya Saya pikir kita yang hadir saat ini Begitu menghayati bahwa pusat ibadah kita Ialah kepada Allah Dan dinyatakan dengan persekutuan Dengan sesama Dan saat ini Dalam kitab Maliaki Dikatakan bahwa Akan terjadi hari Tuhan Hari Tuhan akan datang Hari Tuhan akan datang Seperti perapian yang berfungsi ganda Membakar dan menghanguskan Tetapi sekaligus memurnikan Iya Perapian pada tukang logam Itu juga Bersifat ganda Ia menyingkirkan kotoran-kotoran Dan akhirnya akan menghasilkan logam yang murni Dan gambaran hari Tuhan itu Begitu dominan Sehingga setiap orang itu berusaha Untuk luput Dari hari Tuhan Yang begitu menakutkan itu Maliaki Mengungkapkan hari itu Sebagai hari tanpa pengharapan Bagi orang-orang Fasik Hari itu menyala seperti perapian Dan semua orang Fasik Akan seperti jerami Yang akan terbakar Mereka akan terbakar habis Pada ayatnya yang pertama Akan tetapi Di sisi lain Hari Tuhan ialah hari Suka cita dan bahagia Bagi orang-orang yang takut Akan Tuhan Pada hari itu Orang benar bersuka cita Dan berpesta Karena orang jahat Akan dikelahkan Dan orang Fasik Tidak mendapat tempat lagi di bumi Sungguh berbeda Antara orang-orang benar Dan orang-orang Fasik Dalam menanti Menyambut hari Tuhan itu Hari Tuhan menanamkan Beni-beni pengharapan Bagi orang-orang benar Orang-orang benar Terkadang frustasi Melihat Kejahatan Kebebalan Kefasikan Yang begitu mendominasi Seluruh bidang kehidupan Dan saat hari Tuhan Adalah saat yang membahagiakan Bagi orang-orang benar Lalu memperjuangkan Kebenaran di jalan Tuhan Memang Berat Sangat-sangat berat Begitu banyak Penderitaan Yang dialami Tetapi Sangat menyukakan hati Sebab orang tersebut Telah menjunjung tinggi nilai-nilai Luhur dan kekal Dikatakan bahwa Nubuatan mengenai hari Tuhan Didahului dengan datangnya Nabi Elia Yang akan mempersiapkan hati orang Untuk bertobat Menyambut hari Tuhan tersebut Lalu dalam bacaan kitab Injil Lukas Disitu diceritakan bahwa Bait Allah adalah tempat ibadah Yang memang menjadi Kebanggaan Bangsa Yahudi Rasa bangga Disertai dengan Kemegahan Bait Allah Itu memunculkan pikiran Bagi bangsa Yahudi Bahwa Bait Allah Ini tidak akan runtuh Tetapi Yesus mengejutkan mereka Mereka yang memuji Bait Allah itu Yesus menyampaikan kepada mereka Membuatan Yang akan terjadi pada tahun 70 Yakni Bait Allah Akan runtuh Dan diruntuhkan Bait Allah Akan hancur Dan sebelum Kehancuran Bait Allah itu Ada beberapa hal Yang memang akan terjadi Sebagai tanda Bahwa kehancuran Baik Allah pun Benar-benar akan terjadi Yang pertama adalah Akan muncul Mesias Mesias palsu Dan tidak hanya itu Akan terjadi Akan terjadi Berbagai kesempatan terjadi Maka malah Hidup mereka Iman mereka Kepada Yesus Kepada Yesus Dikatakan bahwa Memang akan membuat Keluarga mereka Membenci Bahkan memusuhi mereka Tetapi semuanya itu Tetapi semuanya itu Tidak akan membuat Mereka terpisah Itu janji Allah Itu janji Allah Mereka Mereka hidup Dinasehati oleh Paulus Paulus mengatakan bahwa Ketika kita terus Menyokong mereka Maka akan berakibat Buruk Makanya Dalam diakonia itu Ada tiga tahap Diakonia karitatif Diakonia reformatif Diakonia transformatif Kalau kita hanya Memberikan Terus memberikan Kepada memang orang Yang mungkin membutuhkan Itu baik Tetapi akan lebih baik Ketika ia masih mampu Dan diberikan Sebuah Pembinaan Pelatihan Sehingga ada Kemampuan Yang dia dapatkan Dan dia dapat Menghasilkan Menafkai hidupnya sendiri Itu yang harus Dilakukan juga Oleh gereja Kita dituntut Untuk tidak hanya Terus memberi Memberi Maksudnya disini Adalah memberi Hal yang langsung Habis Tetapi Lebih mengasah Talenta Yang dimiliki Oleh seseorang Sehingga dari situ Dia akan menafkai Hidupnya sendiri Keberhasilan Gereja juga Seperti itu Akan nampak Makanya ini Yang juga Dikatakan oleh Paulus Ketika kita Hanya menyengkung Hidup mereka Maka itu akan Berakibat buruk Tetapi sebaliknya Ketika kita Menegur Dan kita Mau Terus Memberikan Pembekalan 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 bagi mereka Maka mereka Maka juga Juga akan Bangkit Dikatakan bahwa Siapa yang Tidak bekerja Maka dia Tidak akan Makan Itu yang Dianjurkan Oleh Paulus Orang-orang itu Dianjurkan Untuk Bekerja Agar Beroleh Nafkanya Sendiri Sekalipun Mungkin itu Menjadi hal yang Berat bagi orang Yang sudah terbiasa Hidupnya Sangat-sangat Santai Hidupnya Hanya Mengandalkan Orang lain Tetapi Dari situlah Sebenarnya Hal yang baik Ditanamkan Bagi kita Sekarampun Banyak kelompok Yang mengutamakan Ajaran Tentang Yesus Kedatangan Yesus kembali Sampai Mengabaikan Tanggung jawab Sosial kita Banyak orang Hanya sibuk Mempersiapkan Segala sesuatunya Tetapi Melupakan Orang lain Ingatlah bahwa Pusat ibadah kita Kepada Allah Dan dinyatakan Kepada Sesama Makanya itu yang Saya katakan Pada awal Hotbah tadi Bahwa pusat ibadah Itu ada dua Dan akan Lebih baik Ketika Pusat ibadah Kepada Allah Itu Dinyatakan Secara Realistis Kepada Sesama Dan yang Yang ingin dikatakan Paulus Ialah Bagaimana kita Terus memberikan Mereka Nasihat Dan Peringatan Dalam Kasih Bahwa penantian Akan kedatangan Tuhan Justru Menghasilkan Ketertiban Hidup kita Ingatlah Mengatakan Bahwa Saya tidak perlu Menyiapkan Segala sesuatunya Saya tidak perlu Menyiapkan Diri saya Tidak Bapak Ibu Jaman Tuhan Mari mempersiapkan Hati dengan penuh Sukacita Maka Kebahagiaan Akan menjadi Milik kita Dikatakan Orang-orang Benar Akan bersukacita Saat Kedatangan Tuhan Orang-orang Fasik Yang akan Dibakar Seperti Cerami Yang terbakar Habis Dan pada Masa kini Kita dipanggil Untuk meneruskan Tugas Kenabian Elia itu Agar Banyak Orang Berpaling Kepada Tuhan Dan mau Bertobat Sehingga Hari Tuhan Menjadi Hari Penuh Sukacita Hari Tuhan Menjadi Hari Yang penuh Kebahagiaan Dan bukan Ratatangis Penyesalan Yang tidak Akhir Roh Kudus Senantiasa Memampukan Kita Untuk Terus Boleh Memahami Firman Tuhan Saat Ini Terlebih Melakukannya Dalam Kehidupan Kita Amin Terima kasih Terima kasih